Tiara Marlen Sesumbar masih bersaudara dengan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Rituan Kamil akhirnya angkat bicara mengenai pengakuan Tiara Marlen tersebut. Pedangdut Tiara Marlen beberapa waktu yang lalu mengaku sebagai keluarga Rituan Kamil. Pengakuan Tiara Marlen ini ia ungkap ketika ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Faisal. Rituan Kamil ya, karena itu kan orang tua saya juga, kata Tiara Marlen. Kebetulan kita ada keluarga walaupun sudah jauh, katanya. Nama ayahnya juga dibawa-bawa oleh Tiara Marlen. Karena bapak aku, terikat dari bapak sama Pak Rituan Kamil, jawabnya. Tiara Marlen juga ikut berduka atas meninggalnya Emeril Han Mumtaz. Ikut berduka sama Pak Rituan, katanya. Menurutnya, Rituan Kamil adalah orang baik dan patut dicontoh. Nama Rituan Kamil dibawa-bawa saat Tiara Marlen jadi tersangka membuat salah satu warganet pun menanyakan hal itu. Warganet menanyakan langsung pada Rituan Kamil melalui komentar unggahan ayah Eril. Pak gimana tanggapannya soal Tiara Marlen katanya masih saudara bapak. Bener gak Pak? Tanya salah satu warganet. Pertanyaan itu lantas dijawab oleh Rituan Kamil, ayah Eril membenarkan hal tersebut. Namun pembenaran Rituan Kamil bersaudara dengan Tiara Marlen justru membuat warganet ramai menyorotinya. Benar, saudara sebangsa dan setanah air, jawab Rituan Kamil. Tiara Marlen dilaporkan mertua Vanessa Angel, Faisal terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya Tiara Marlen secara terang-terangan menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. Setelah membuat tudingan tersebut, kini Tiara Marlen justru menangis. Ia mengakui dirinya tidak berniat jahat untuk membuka aib seseorang. Perbuatannya selama ini menurutnya tidak sengaja lantaran Tiara Marlen mendapatkan informasi dari Dodi Sudrajat. Aku gak ada tujuan untuk jahat sama almarhumah almarhum karena saya juga ada anak kecil. Bukan disengaja ngomong gitu karena saya dapat omongan juga dari orang tuanya jadi saya percaya, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!